Tentu kita menyambut dengan gembira ya, karena setelah sekian lama, ini kan adalah pernyataan pencambutan PPKM itu adalah sama saja dengan deklarasi bahwa kita sudah masuk ke dalam tahap endemik. Yang itu artinya bahwa COVID-19 sudah dianggap seperti halnya flu biasa, suatu penyakit yang memang tidak dikategorikan berbahaya. Dan ini menurut saya adalah sangat positif karena masyarakat bisa langsung beraktivitas normal seperti sebelum pandemi. Dan di pariwisata itu kuncinya adalah pergerakan manusia, Mas Bram. Jadi kalau seperti kemarin, begitu pembatasan PPKM, itu memang terasa sekali di sektor pariwisata ini yang sangat terpukul ya. Kita betul-betul pernah mengalami situasi di, contohnya seperti di hotel dan restoran, itu kita pernah menutup sampai dengan lebih dari 2.000 hotel, Mas. pada waktu tahun 2020. Itu betul-betul tidak ada tamu dan tutup. Dan kondisi sekarang tentu berbeda ya. Juga kita melihat walaupun COVID-nya belum betul-betul hilang, tetapi respons dari baik Indonesia maupun negara-negara lain itu sudah menjadi lebih adaptif. Ini yang kita syukuri. Dan saya juga mendengar bahwa China juga akan mulai melonggarkan pada tanggal 8 Januari yang akan datang. Ini juga suatu sinyal yang positif karena China ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar untuk turisnya ke Indonesia, Mas Bram. Oke, baik. Di masa pandemi Anda sebutkan tadi banyak sekali untuk hotel dan restoran yang tentunya tutup begitu ya, menyeimbangkan terkait biaya operasi yang mereka ataupun dibebankan oleh mereka. Nah ini Anda melihatnya untuk di masa pemulihan ini, apakah memang untuk hotel dan restoran yang kemarin tutup sudah kembali buka, Pak Ariyadi? Alhamdulillah, semuanya sudah buka. Ya memang ada mungkin sangat minor ya, Mas. Ya mungkin ada 1-2 hotel yang memang mereka mengalami kendala yang sangat berat di keuangannya sehingga mereka memutuskan untuk menutup. Itu memang ada yang tidak buka lagi sampai hari ini. Tapi itu jumlahnya sangat kecil. Anda Pak Ariyadi, kira-kira untuk hotel dan restoran peningkatannya akan berada kenaikan di persentase berapa nanti? Ya tentu kalau hotel itu kapasitasnya kan sudah tertentu ya. Mungkin beda dengan Bu Paulin. Kalau Bu Paulin bisa nambahnya bisa banyak karena lebih kepada jumlah wisatawan yang dilayani. Kalau hotel, ya kalau kamarnya 100, sudah terisi 100, sudah mentok tuh Mas. Jadi ya kita tentu harapannya bahwa kondisinya lebih baik. Kalau kami ukurannya adalah dengan 2019. Kalau 2019 itu secara nasional kan okupansi secara nasional 54% Mas ya. Pada waktu itu secara nasional. Kita berharap tentunya angkanya bisa lebih dari 60% atau 70%. Karena memang ada respons yang sangat positif dari wisatawan Nusantara dan juga dari wisatan mancanegara. Hanya memang kendalanya tadi disampaikan oleh Bu Paulin bahwa yang wisatan mancanegara ini yang problem adalah dengan kapasitas pesawatnya. Kapasitas kursi pesawat. Nah kalau yang di domestik mungkin permasalahannya adalah tingginya harga tiket Mas. Jadi masih memang dipandang masih agak mahal. Nah ini kita berharap bahwa nanti juga seiring dengan penambahan kapasitas kursi pesawat mudah-mudahan juga harganya bisa lebih diturun. Sehingga masyarakat bisa bepergian lebih banyak. Apakah juga sudah ada peningkatan harga begitu terkait tadi Anda katakan tiket okupansinya juga sudah merangkak naik. Harga-harga kamar hotel apakah sudah naik juga Pak Haryadi? Kalau misalnya sudah naik ada di persentase berapa? Kalau dari harga itu memang ada sedikit perbaikan dibanding waktu pandemi masih ya. Jadi kalau kita ambil dari posisi yang paling kita anggap moderate di 2021, itu memang ada kenaikan room rate itu rata-rata sekitar 10%. Jadi ini juga suatu hal yang positif ya. Jadi kita lihat karena mulai beberapa hotel itu sudah mendapatkan okupansi sudah di atas 60%. Jadi mereka sudah mulai naik. Nah tapi juga ada yang perlu kita perhatikan yaitu menyangkut mengenai masalah tadi ya tiket pesawat yang memang masih dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Dan ini yang menurut pandangan kami perlu perhatian dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi maskapai-maskapai yang kebetulan slot daripada penerbangannya itu masih terbatas. Nah itu slot itu sebaiknya diberikan atau frekuensinya ditambah. Dan ada beberapa daerah yang juga karena tadi mengenai masalah kekurangan pesawat ya mas ya itu beberapa itu memang sempat terhenti. Jadi kemarin misalnya contohnya Wakatobi. Wakatobi itu sempat tidak ada penerbangan ke sana. Nah itu yang kita harapkan juga nanti seiring dengan waktu itu dengan kemudahan perizinan dari Kementerian Perhubungan mudah-mudahan keterisian rute-rute tersebut bisa segera diisi dan frekuensi penerbangannya bisa naik. Terima kasih telah menonton!